Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Ufi Nafidatul di Raudatul Jandadisu Kali ini kami akan menyampaikan liputan seputar kegiatan satu pekan di Perguruan Islam Raudatul Jandad Intro Berita pertama, International Class Program di SD Islam Raudatul Jandadwa Telah menghadirkan pengalaman belajar yang istimewa melalui kegiatan belajar bersama guest teacher Kegiatan ini bukan hanya tentang memperdalam pengetahuan Tapi juga tentang meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa siswi International Class Program Para guest teacher adalah para ahli berbahasa Inggris yang membawa nuansa internasional ke dalam ruang kelas Kehadiran guest teacher sangat dinantikan oleh siswa siswi Pengalaman belajar dengan penutur asing memberikan pengalaman berharga dan bermakna bagi anak-anak Kegiatan belajar bersama guest teacher adalah contoh nyata bagaimana pendidikan di SD Islam Raudatul Jandadwa Memberikan nilai tambah bagi siswa siswi Berita kedua, pada tanggal 19 dan 29 September 2023 Tim Banjari SMP Raudatul Jandad berkesempatan tampil di acara pembukaan festival literasi SD Islam Raudatul Jandad dan peringatan maulid Nabi Muhammad Beriskul Raudatul Jandad Dengan membawakan dua lagu, Assalamualaika dan Ya Nabi Salamualaika, tim Banjari sukses menghipnotis siswa siswi Beriskul Raudatul Jandad dan kelas 4-6 SD Islam Raudatul Jandad Berita ketiga, kegiatan literasi iklim generasi muda Terilaku pengendalian gas rumah kaca untuk upaya bumi sehat dalam rangka memperingati hari kesehatan lingkungan sedunia Telah dilaksanakan pada Selasa 26 September 2023 di Hall Salahuddin Al-Ayubi Kegiatan ini berupa workshop oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER Dan komunitas berkah lestari untuk seluruh pemuda Semaraja yang juga dihadiri oleh mahasiswa dari Brunei Darussalam Pada workshop kali ini, pemuda Semaraja berkesempatan langsung untuk mencoba menanam sayuran dengan metode hidroponik Juga menikmati hasil olahan hidroponik berupa es krim sayur Hal ini selaras dengan program dan web of interaction SMA Raudatul Jandad yaitu Ecological Awareness Semoga dengan adanya workshop ini dapat menambah wawasan pemuda Semaraja Serta meningkatkan kepedulian akan lingkungan sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Demikian berita Raudatul Jandadiswi kali ini Saya Ufina Fidatul, sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih